Hai assalamualaikum Hai semua Nah ternyata bikin pihak kacang hijau itu tidak perlu menggunakan oven Nah bisa juga ya menggunakan teplon seperti ini untuk rasanya enak lembut dan hasilnya itu jadi banyak cocok banget untuk menjadikan ide jualan ataupun suguhan juga kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya ikutin terus videonya sampai selesai nah pertama aku akan bikin bahan kulitnya ada 130 ml air 50 gram gula pasir ini kita aduk sampai gula pasirnya itu larut untuk airnya pakai air hangat ya lalu tambahkan 1 sdm ragi pastikan raginya itu masih aktif Nah ini kita aduk sampai tercampur rata kalau kalian ragu raginya diaktifkan dulu ya Nah setelah tercampur masukkan 250 gram tepung terigu di sini aku pakai tepung terigu protein sedang atau kunci biru ini diaduk sampai setengah kalis lalu tambahkan seperempas sendok teh garam dan 40 gram margarin ataupun mentega ini kita aduk kembali sampai tercampur rata sampai adonannya itu benar-benar tercampur Nah untuk adonan ini tidak perlu sampai kalis elastis cukup sampai tercampur rata aja Nah setelah adonan tercampur rata dan halus seperti ini udah cukup ya ini akan aku tutup diamkan selama satu jam Nah ini aku akan bikin bahan isiannya ada 250 gram kacang hijau yang telah aku rebus Nah ini kita tumbuk menggunakan ulekan seperti ini kalau yang punya chopper boleh menggunakan chopper lebih praktis Nah ini udah halus Nah disini aku nubuknya itu nggak terlalu halus ya lalu ini siapkan 100 gram gula pasir 50 ml air seperempat sendok teh garam seperempat sendok teh panili bubuk atau cair Nah terakhir tambahkan satu bungkus susu kental manis kalau nggak pakai susu kental manis gulanya kalian tambah aja 20 gram jadi totalnya itu 120 gram ini kita masak sampai berbusa atau sampai gula pasirnya itu larut setelah gulanya larut masukkan kacang hijaunya yang telah dihaluskan ini kita masak menggunakan api sedang aja ini sambil diaduk-aduk sampai airnya itu kering atau menyusut Hai ini eh adonannya itu mudah mulai menyusut ya ini kita pindahkan aja ke api kecil Hai nah telah dingin ini kita bagi adonannya itu menjadi 30 bagian ini tinggal ambil sedikit adonan lalu dibulatkan agak dipipihkan seperti ini lakukan semuanya sampai selesai hai 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 untuk adonan kulitnya ini udah satu jam udah mengembang sekarang kita kempiskan nggak dipindahkan aja ke alas lalu alasnya dikasih taburan tepung supaya agak lengket nah ini kita ulen dulu sebentar untuk mengeluarkan gelembung atau udara di dalamnya lalu bagi juga adonannya itu menjadi 30 bagian nah setelah dibagi ambil satu adonan nah ini jangan lupa tangan kita dikasih minyak supaya tidak lengket ambil satu adonan lalu dipipihkan lalu kasih isian lalu direkatkan dengan cara di ronding seperti ini ini jangan sampai bocor untuk isiannya ini tiga dicubit-cubit aja seperti ini lalu dirapihkan nah untuk bentuknya sesuai selera aja mau kalian pipihkan sampai gepeng juga boleh ini udah selesai aku bentuk nah sekarang kita tata di atas teplon seperti ini jangan dulu dinyalakan apinya nah sekarang kita nyalakan apinya nah ini kita panggang menggunakan api kecil selama 10 menit nah setelah lima menit nah ini sisi bawahnya udah mateng udah kecoklatan lalu dibalik nah ini kita panggang kembali selama lima menit jadi totalnya itu 10 menit ya nah setelah 10 menit dipanggang nah ini udah mateng kita angkat nah untuk kasihnya seperti ini cantik banget nah ini mateng itu sempurna ya sampai ke dalam nah ini dia bakpia kacang hijaunya udah selesai aku bikin satu resep ini menghasilkan 30 biji untuk rasanya enak lembut apalagi di makan keesokan harinya makin lembut ya Nah segitu aja video dari aku semoga videonya bermanfaat bagi kalian bingung hari ini mau bikin cemilan apa jangan lupa like dan subscribe juga bagi kalian kalian yang belum subscribe